Melompat dari DPRD Kabupaten Tebo ke DPR RI, Wakil Ketua DPR Tebo, Samsu Rizal, akan bertarung memperebutkan kursi DPR RI Dapil Jambi pada pemilu 2024. Ide menargetkan meraih suara sebaik 80 ribu atau 50 persen suara dari basis utama di Tebo. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tebo, Samsu Rizal, akan kembali bertarung memperebutkan kursi DPR RI Dapil Jambi pada pemilu 2024. Langkah Samsu Rizal atau IDAI tentu menjadi keputusan besar yang berani, mengingat dirinya melompat dari DPRD Kabupaten Kota langsung ke DPR RI. Selain itu, namanya sudah terdaftar sebagai daftar calon tetap atau DCT yang ditetapkan oleh KPU RI. IDAI menjelaskan langkah besarnya ini sudah dipikir panjang, dengan melihat peluang secara geopolitik, di mana dirinya juga telah tiga periode menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tebo. IDAI menambahkan dirinya juga telah mempersiapkan diri untuk bersaing di pemilu 2024, yang mulai bergerak sejak setahun lalu. Dirinya mengaku terus turun ke masyarakat hanya saja tidak dipublikasikan, dengan alasan sebagai pendatang baru agar tidak dianggap oleh orang, dan dapat memberikan kejutan ending, namun terus bergerak merayap di bawah tanah. Jadi politik itu akan adalah momentum ya, setiap langkah kita itu kita harus melihat peluang. Alhamdulillah saya ternyata begitu saya memutuskan diri maju ke DPR RI, dari Tebo sendiri yang maju ke provinsi itu saya hitung yang saya kenal 26 orang. Artinya persaingannya lebih sengit maju di provinsi daripada di DPR RI kalau untuk di Tebo sendiri. Akhirnya saya melihat peluang dari sisi wilayah ada, kemudian dari sisi internal partai, Pak Ketua DPR kan tidak maju. Saya selaku Sekretaris Demokrat Provinsi itu mengikhtiarkan seluruh kader agar kita berjuang bersama-sama. Karena saya kader dari bawah ya, kita berjuang dari bawah, dari Ketua DPR selama 15 tahun dan sekarang sebagai Sekretaris DPR di Provinsi Jambi. Seri Junia Putri, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!